Inilah gubuk yang tadi malam kita nginep, gubuk sederhana, tapi mengantarkan figur yang kelas. Oke, hari ini 19 Agustus 2022, posisi kita saat ini ada di daerah Tomini. Tomini sekitar 386 kg dari Poso, jadi tujuan perjalanan kita hari ini adalah ke Poso, setelah itu baru lanjut ke Monokwari, eh Morowali. Sampai sejauh ini perjalanan kita sudah 4518 km dari rumah Jakarta. Berarti diperkirakan untuk masuk pendari terus Makassar ya sampai Jakarta mungkin bisa 7000 atau 6000 km. Mudah-mudahan selamat, terindah dari musibah, lancar dan tetap happy. Oke, kita prepare dulu untuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang kembali teman-teman di Just Red Junior Channel. Dan pada perjalanan kali ini kita masih dalam rangkaian ekspedisi touring keliling Pulau Sulawesi. Dan kita akan melanjutkan perjalanan dari Tomini dengan tujuan menuju Poso. Sekitar jam 8 pagi kita memulai perjalanan kita di hari ini. Kita memulai perjalanan dari Pogayan Beach dan Resto Hotel di Tomini menuju ke arah Poso. Daerah yang kita lintasi antara lainnya adalah mulai dari Tinombo, kita lewat Sidoan, kita juga akan melewati Kasimbar, ke Toribulu, Lemo, Marantale, Toboli, Parigi. Kita juga lewat Ribamba, lalu ke Tindaki, ke Pabengko, lanjut ke Ratolene, hingga sampai di Kota Poso. Dan kita akan menginap dulu semalam di sana di Kartika Beach Hotel Poso. Oke ini adalah daerah Tinombo ya, Tinombo. Kedempatan Agupaten Parigi, Mautam. Posisi Tinombo ini 350 km dari Poso. Dari daerah Tinombo seperti yang dikatakan tadi, kita memiliki jarak kurang lebih 350 km untuk mencapai Kota Poso. Dan total perjalanan pada hari ini dari Tomini menuju Poso sekitar 380 km. Sepanjang perjalanan, view ini didominasi oleh jalur pantai yang sangat menawan, meskipun memang ada beberapa titik yang agak rusak karena memang lagi ada perbaikan. Oke jadi sekarang ini kita lagi berhenti di satu warkop deket Tugu Katulistiwa di Sulawesi. Jadi ini pas daerahnya sudah dekat, tidak sampai 1 kg mungkin untuk ke Tugu Katulistiwanya. Dan pas juga kita berhenti untuk istirahat, makan dan hujan pun turun deras. Jadi kita sambil istirahat, dapat view-nya juga bagus di pinggir pantai warkopnya gitu. Kita makan dulu, sambil nunggu hujan baru kita nanti lanjut ke Tugu Katulistiwanya. Tugu Katulistiwa ini terletak di pinggir Jalanan Trans Sulawesi yang kita lintasi. Tepatnya ini berada pada kecamatan Tinombo Selatan dan sudah masuk ke Kabupaten Parigi Motong. Dan ini letaknya ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Oke jadi inilah tampaknya Tugu Katulistiwa. Tugu ini dibangun sebagai penanda bahwa lokasi ini berada tepat di lintasan garis 0 derajat. Di daerah Parigi Montong. Oke, montohin. Mungkin dua. Tidak. 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 Oke jadi ini jam 12.40 siang. Kita masih di lintas tadi di jalan Teluk Tom ini di daerah Melalayang di pinggir pantai Pas ketemu satu tempat makan jadi kita berhenti dulu untuk mengisi perut makan siang Dan di jalur-jalur Sulawesi ini banyak menunya makasakan lautan Karena memang daerahnya banyak laut jadi ikan disini mungkin melimpah dan murah-murah jadinya karena emang ikannya ada banyak Kita akan siang dulu cobain waktu dari sini seperti apa Biasanya waktu sih enak ya Oke selesai makan siang perut sudah kenyang kita lanjutkan kembali perjalanan Dan sekitar pukul 5 sore kita akhirnya tiba di kota Poso Dimana di kota Poso kita akan istirahat disitu dan menginap baru lanjut perjalanan lagi esok hari Oke jadi sampai disini dulu perjalanan untuk episode kali ini Terima kasih teman-teman telah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa kembali di perjalanan selanjutnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di daerah posung, antai posung, karena sudah mau sunset, kita nongkrong dulu di sini, setelah ini nanti baru kemarin kita di sini waktu pagi, sepi bro, itu itu loh, kayaknya itu loh, nah tegak ke kamar ini, kayaknya itu kayaknya Terima kasih.